Pendekar aneh jilid 19. Bagjian. 49 menemukan tiang suntai yang terluka. Jalanan menuruni jurang licin dengan lumut, beberapa kali Wan Jie hampir terpeleset jatuh. Syukur Hian Song mengulur tangan, menjamret padanya. Adik Wan, kau tenangi dirimu, Hian Song kata perlahan. Ilmu ringan tubuh dari Wan Jie tidak lemah tetapi karena hatinya kacau, ia tidak dapat menguasai dirinya. Tidak lama maka hidung mereka terhembuskan bau bacin dari darah. Hai, disini ada satu mayat lho tiba-tiba terdengar cintem berseru. Dia jalan berpisahan. Siang Kuan Wan Jie merasakan dirinya seperti ditimpa guntur, kagetnya bukan main, kepalanya pusing. Tubuhnya bergemetar, maka Hian Song lantas merangkulnya. Disana terdengar pula suaranya cintem, ah, inilah mayat seorang tautou yang memelihara rambut. Kata-kata itu membantu banyak akan ketenangan hati Wan Jie, yang dengan dipeluk ibu Hian Song pergi menghampirkan Wiesu itu. Cintem sudah lantas menyalakan api, hingga mereka dapat melihat tegas. Inilah okeheng Chia Hian Song berseru tertahan, karena ia heran. Ia lantas membungkuk, untuk melihat lebih tegas, hingga ia mendapatkan tubuh si tautou, ialah pendeta yang memelihara rambut, terlukakan lima atau enam lubang, semua bukan di bagian tubuh yang berbahaya, kecuali luka di pundaknya, yang dalam, tetapi itu bukan luka disebabkan senjata tajam. Di situ ada bekas-bekas gigi, suatu tanda itulah luka gigitan. Tentu sekali ia menjadi heran, hingga ia berkata di dalam hatinya, seorang yang liahai ilmu silatnya tidak nanti berkelahi dengan menggigit. Siapakah yang membinasakan tautou ini? Okeheng Chia senantiasa berada bersama Tok Sian Li, kata siang ke Anwan Jie, maka itu Tok Sian Li harus diperhatikan. Mungkin dia terluka dan belum mati dan sekarang lagi bersembunyi di dekat-dekat sini. Awas untuk jarumnya yang beracun yang berbahaya sekali. Chintem lantas berjalan seraya memutar benderanya, matanya dipasang tajam. Tidak jauh diri situ, mereka mendapatkan lagi satu mayat. Ah, inilah mayatnya seorang muda yang tubuhnya kekar. Katanya heran. Siang ke Anwan Jie ketahui, Li Ite itu gagah tetapi tubuhnya nampak lemah, maka ia tidak menjadi kaget hatinya, baru ia merasa sedikit lega, tiba-tiba ia mendengar suaranya Bu Hian Song, adik. Wan Jie, mari, lekas lihat. Dia, dia, bukankah si anak muda yang dipanggil Tiang Santai? Wan Jie menghampiri, hatinya kembali berdebaran. Baru ia merasa sedikit lega atau sekarang ada lagi lain urusan. Ketika ia telah datang dekat dan melihat tubuh orang itu, ia kaget bukan main. Sebab terlentang di depannya, dengan alis gompiok dan matu besar, benarlah si anak muka dengan siapa mereka berdua. Ia dan anak muda itu pernah hidup bersama dari kecil hingga dewasa, hingga mereka mirip kakak dan adik, ialah Tiang Santai. Ia menjerit perlahan, hingga untuk sesaat ia tak dapat menangis. Chin Tem sudah lantas memondong bangun anak muda itu, sedang Bu Hian Song, yang merobek ujung bajunya, memegang lengannya seraya terus berkata, nadinya masih belum berhenti berjalan. Dia merobek pula baju si anak muda, setelah mana ia menambahkan dia terkena dua batang jarum beracun serta satu serangan tangan kosong. Tanpa ayah lagi, Hian Song menghunus pedangnya untuk memblek daging orang di tempat yang luka, guna mengeluarkan dua potong jarum berbisa itu. Tiang Santai seperti tidak merasakan apa-apa, dia berdiam saja. Masih ada harapan Wan Jie tanya, hatinya terus memukul. Hian Song tidak menyahuti hanya ia menotok ke pinggang dan igasi anak muda, guna membebaskan perbatasan jalan darah hiat-hiat, atas mana Tiang Santai lantas memuntahkan raak yang bercampur darah, raak dan darah yang kental, setelah mana dia membuka kedua matanya. Ketika dia melihat siang ke An Wan Jie, dia rupanya mengenali si Nona, alisnya lantas bergerak, dia tersenyum. Tapi lekas juga dia merapatkan pula kedua matanya itu. Cintem, kata Bu Hian Song, lekas kau bawa dia pulang ke istana, dan lekas kau mengundang Tai Ie untuk menolongi dia. Tai Ie alah tabib istana. Di dalam halnya ilmu dalam, luakang atau leikang, Tiang Sun Tai kalah jauh dari Li Ite, Maka itu dia tidak dapat dibawa ke gunung Konglesan untuk dimintai pertolongannya Hei Ae Hong Kian, Sedang dari Tiang An ke gunung itu di Provinsi Sucuan, jaraknya lebih jauh daripada tempat terlukanya Li Ite dulu hari itu. Siang ke An Wan Jie tahu baik liahainya jarum Tok Sian Li, dengan dibawa kepada tabib istana, Tiang Sun Tai terserah kepada nasibnya. Cintem sudah lantas bekerja, dengan memanggul tubuh Tiang Sun Tai, ia berlalu dari lembah itu. Wan Jie mengawasi sampai orang lenyap di antara pepohonan. Ia ingat budi kebaikannya Tiang Sun Kun Li yang serta Tiang Sun Tai dan Tiang Sun Pek, kakak beradik, tanpa merasa ia mengalirkan air mata. Kemudian ia ingat, mayatnya Oke Heng Chia kedapatan di sini, Eng Ko Tai itu terlukakan jarumnya Tok Sian Li, maka itu pastilah Eng Ko Li Ite telah bertemu sama ini dua iblis. Maka ia mau menduga, Li Ite tentulah terancam bahaya. Bu Hian Song terus mencari, sampai cuaca berubah menjadi terang tanah, ia masih mencari terus di sekitar lembah itu, hasilnya kosong. Li Ite tidak tampak. Dia tidak ada, mari kita pulang, katanya kemudian, lesuh. Tidakkah terjadi sesuatu atas dirinya Wan Jie bertanya. Eng Chie, mengapa kau mendapat pikiran ia di lembah ini? Menurut suaranya kemarin, bukankah dia mau pergi jauh sekali dan tidak bakal balik kembali? Lebih baik lagi dia pergi semakin jauh kata Hian Song berduka. Ia menyahut bukan seperti menyahut, karena ia juga mesti menguatkan hatinya, tidak berani ia memberitahukan halnya Li Ite terjun ke jurang, hal mana pasti akan menghancurkan hatinya Wan Jie. Di dalam hatinya ia mengharap-harap Li Ite selamat ditolong orang. Sebab, dengan terjun ke jurang, kalau orang tidak lantas mati, sedikitnya dia mesti terluka parah, dan adalah harapan tipis yang dia kebetulan saja dapat ditolong orang selagi keadaannya setengah mati itu. Sama sekali Hian Song tidak pernah menduga bahwa benar-benar sudah terjadi hal kebetulan. Hanya Li Ite bukan orang tolongi dengan menanggapi dia selagi dia jatuh tetapi dia nyangkut di pepohonan, pohon cemara, yang tumbuh di pinggir-pinggiran jurang. Sebagai seorang yang liahai ilmu silatnya, lantas dia dapat menjamberat, memegang cabang-cabang pohon, hingga dia tidak jatuh langsung ke lembah. Dengan berjumpalitan, dia akhirnya tiba di lembah secara perlahan. Cuma meski demikian, dia toh terbanting juga dan pingsan karenanya. Bagian Lima puluh liat ditolongi Tiang Sun Kun Liang Satu hari penuh Li Ite tak sadarkan diri, hingga ia tidak tahu apa yang sudah terdia di atas dirinya, ketika kemudian ia mulai mendusin, ia mendengar suara orang di kupingnya, suara menghela nafas. Ia lantas memusatkan perhatian, ia memasang kupingnya. Lantas ia mendengar suaranya roda-roda kereta, terasa tubuhnya memain di antara goncangan kereta itu. Ia puluh lantas ingat kejadian dulu ketika Bu Hyansong menolongi padanya. Ketika ia membuka matanya, ia mendapatkan di dalam kereta itu, bersama ia, ada bayangannya seorang nona. Sebelum sadar seluruhnya, ia lantas menjerit memanggil, Hyansong. Hyansong tapi sekarang ia sekalian mementang matanya, hingga ia segera melihat, wanita itu bukannya si nona Shibu. Sebab orang bukannya Hyansong. Ia lantas menduga lain. Maka ia memanggil-manggil pula, Wan Jie. Wan Jie. Ia percaya, kalau orang bukannya Bu Hyansong, tentulah si yang kean Wan Jie. Justeru itu ia merasakan mukanya kejatuhan tetesan air mata, hingga ia terkejut dan tercengang. Ia membuka mata lebih lebar, hingga ia memperoleh kepastian benar-benar si nona bukan Hyansong, bukan Wan Jie, hanyalah Tiang Sunpek. Engkau Ite, ia mendengar suara si nona si Tiang Sun itu, kenapa kau masih saja ingat mereka itu? Habis mengucap, nona itu mengulur tangannya yang halus, memegangi tangan si pemuda, mulutnya mengeluarkan pula, Engkau, kau sadarlah. Syukur, kau tidak terluka parah. Biar bagaimana, Li Ite gerang berbareng berduka. Ia pun bergelisah dan malu sendirinya. Dari rebah, ia mencoba bangun untuk berduduk. Ah, adik Pek, mengapa kau ada di sini? Tanyanya kemudian. Ia sekarang dapat melihat tegas, nona itu kucal dan perok, air matanya masih belum kering. Tentulah tanda bahwa dia baru menderita kedukaan hebat. Tiang Sunpek menyingkap tanda kereta di depannya. Aku bersama ayah, ia menyahut, suaranya perlahan. Dan berduka, dan air matanya mengalir pula. Di bagian depan dari kereta itu berduduk seorang tua. Dia itu menoleh ke belakang, sembari tersenyum dia menanya, Apakah Tian Hei masih mengenali Lo Sin? Dia tersenyum tetapi senyumnya senyuman kesedihan. Dia memanggil Tian Hei atau Yang Mulia dan menyebut dirinya Lo Sin, menteri yang tua. Sebab dialah Tiang Sun Kun Liang, ayahnya Tiang Sunpek. Tidak ku sangka di sini aku dapat bertemu sama PAPE, kata Li Ite, yang mengenali orang tua itu, yang ia panggil PAPE atau Paman. Aku mengucap terima kasih yang PAPE telah menolongi aku. Maaf, di atas kereta ini tidak dapat aku menjalankan kehormatan. Inilah untuk pertama kali semenjak ia ketolongan Li Ite melihat pula menteri setia dari kerajaan Tong itu, maka kegirangannya bukan main besarnya. Ia merasa heran kenapa orang berada di kota raja. Ia tahu walaupun Tiang Sun Kun Liang telah diobati semibuh oleh Hei Hong Kian, ilmu silatnya pasti belum pulih kembali. Kemana dia sekarang nyelusup ke kota raja dan justeru dapat menolongi ia? Apakah kau telah bertemu sama Wan Jiee, tanya Tiang Sun Kun Liang. Li Ite merasakan hatinya sakit. Ia mendengar suara orang tua itu menggetar. Ya, sahutnya perlahan. Apa dia bikin di dalam keraton Kun Liang, tanya pula. Dia membantu Bo Cek Tian menulis rencana, dia menemani membuat syair, sahut si pemuda. Atau dia melukis gambar. Jikalau begitu, benarlah Wan Jiee telah menjadi menteri wanita dari Bo Cek Tian, kata Tiang Sun Kun Liang. Benarkah dia telah melupai kakeknya, ayahnya dan juga ibunya yang masih hidup? Aku mendapatkan dia melupakan segala apa. Ketika kau bertemu dengannya, dia sedang membuat apa? Dia sedang membacakan maklumatnya lho Pinong, Li Ite menjawab. Untuk siapakah dia membacakannya untuk Bo Cek Tian? Ah, kata Tiang Sun Pek, suaranya lemah. Bo Cek Tian sendiri yang menyuruhnya membaca. Sekonyong-konyong saja Tiang Sun Knen Liang tertawa terbahak. Dia seperti merasakan dadanya lapang secara tiba-tiba, seperti dia dapat melampiaskan apa yang sekian lama menekan hatinya itu. Bagus-bagus katanya. Hebat dia mempunyai nyali untuk membacakannya dan Bo Cek Tian juga mempunyai nyali untuk mendengarkannya. Bagaimana Bo Cek Tian setelah mendengar itu? Bo Cek Tian tidak memperhatikan, dia biasa saja, dia biasa saja Kun Liang heran. Apa dia tidak? Mengatakan apa-apa? Tiang Sun Kun Liang menyatakan demikian karena ketika Lok Pinong habis mengarang maklumat itu. Semua menteri kerajaan Tong yang menentang Bo Cek Tian pada menunjuk kepuasan mereka. Ia menduga sedikitnya Bo Cek Tian bakal menjadi setengah mati karena mendongkol dan gusarnya. Siapa tahu, Bo Cek Tian tidak menghiraukan maklumat yang tajam bunyinya itu. Setelah dia mendengarnya, menerangkan Li Ite pula, yang pertama dia katakan ialah ia menyesal Perdana Menteri tidak dapat mengerjakan orang yang pandai. Tiang Sun Kun Liang mengangguk. Lok Pinong memang pintar sekali, katanya. Nah, apalagi katanya. Coba kau menyebutkannya padaku. Bo Cek Tian bilang maklumat itu bagus hanya tidak berpengaruh, tiada tenaganya. Satu demi satu dah membantahnya, dia membantah semuanya. Mendengar itu, lenyap senyuman pada mukanya Tiang Sun Kun Liang, parasnya lantas menjadi pucat. Kalau tadi dia bersemangat, sekarang dia menjadi lesuh sekali, hingga dia nampak seperti jadi tua mendadak. Dia bilang bahwa Cek Tian telah kena dikurung, dan bahwa paling banyak tak lebih dalam tempoh setengah bulan bakal kena di basmi. Ini habis dia tanya kemudian. Ya, dan mungkin itulah benar. Kau sendiri, Tian Hei, bagaimana dengan kau? Li Ite tunduk. Aku sendiri bingung, tidak tahu aku mesti bikin apa. Ia menyahut, lesuh. Aku justru mau menanyakan petunjuk apa-apa. Tiang Sun Kun Liang berdiam sekian lama, lalu ia menarik napas panjang. Kalau demikian, dia benar musuh yang lihai sekali, katanya. Mungkin Losin tidak bakal melihat pula bangunnya kerajaan tong. Oh, Wan Jie, Wan Jie. Tanda seru. Kau baik, kau bagus, bagus sekali. Lantas orang tua ini muntah darah dan tubuhnya terjungkal dari tempat duduknya di kereta itu. Cita Tiang Sun Kun Liang ialah membangun pula Ahalatong sekalian membangun juga rumah tangganya. Sekarang dia menjadi putus harapan. Yang membuatnya paling berduka ialah orang yang dia rawat dan didik dari kecil, Siang Kean Wan Jie, yang dia cintai seperti anak kandung, yang dia harap nanti membunuh Bu Cektian, sekarang orang yang dibuat andalan itu justru berpihak kepada ratu itu dan menjadi orang kepercayaannya. Dia sudah tua, mana sanggup dia menerima pukulan hebat ini? Maka itu, napasnya menjadi sesak, lantas dia roboh sendirinya. Li Ite kaget bukan main. Dia melompat turun dari kereta, untuk mengasih bangun. Dia melihat muka orang pucat pasi dan napasnya empas sempis. Tiang Sun Kun Liang sadar cepat, lantas dia kata perlahan, Aku telah kehilangan anak laki-lakiku, sekarang tinggal ini satu anak perempuan. Maka itu, Tian He, setelah aku menutup mata, sudikah kau melihat-lihat dia? Dengan air mata mengucur deras, Tiang Sun Pek memegangi kedua tangan ayahnya. Ayah, kau tidak dapat mati, tidak dapat mati katanya. Setelah kau berobat sembuh, kita nanti pergi mencari engkotai. Tiang Sun Kun Liang tertawa pedih. Dapatkah aku bertahan sampai sekian lama lagi katanya? Kau, kau. Suaranya orang tua ini lantas menjadi lemah, hingga tidak terdengar tegas. Li Ite merabah kenadi, yang jalannya tidak ketentuan, sebentar cepat, sebentar perlahan, kadang-kadang melonjak, lalu berdiam. Ia tidak mengerti ilmu tabib tetapi ia mengetahui juga sedikit. Itulah tanda buruk. Pula He He Hau kian terpisah sangat jauh. Mana bisa Tiang Sun Kun Liang keburu pergi kepada tabib itu? Dengan sinar mata guram, Tiang Sun Pek mengawasi Li Ite. Ia seperti meletaki semua pengharapannya di bahu pemuda ini. Dalam keadaan seperti itu, Li Ite lantas bekerja. Ia melakukan apa yang ia bisa. Lebih dulu ia menotok tiga jalan darah Tian Kie, Chiang Tai dan Leng Hau, untuk menutup. Guna mencegah si orang tua pingsan, terutama untuk mencegah dia tersiksa. Dengan begitu juga darahnya, yang keracunan, tidak usah menyerang ke jantung. Bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang? Tanya Tiang Sun Pek berulang-ulang. Di tempat belukar seperti ini, kemana kita bisa pergi mengudang tabib? Li Ite memandang ke sebelah depan. Di depan sana ada rumah berhala, katanya. Mari kita pergi dulu ke sana, untuk menumpang singgah. Kita boleh minta sebuah kamar guna plepei beristirahat, nanti kita berdaya pula. Nona Tiang Sun sudah kehilangan akal, ia menurut saja. Segera tubuh si orang tua dipondong gadisnya, buat dikasih naik ke atas kereta, untuk direbahkan. Sekarang Li Ite duduk di depan, memegang kendali kereta. Bagjian. 51 matinya seorang menteri setia. Bagaimana sebenarnya maka kamu beramai tiba di sini? Tanya Li Ite selagi roda-roda kereta menggelinding. Bagaimana sebenarnya maka kamu beramai tiba di sini? Tanya Li Ite selagi roda-roda kereta menggelinding. Tiang Sun Pek suka memberi keterangan. Ia menutur sembari menangis, dengan kadang-kadang terputus-putus, Walaupun demikian, si pemuda dapat mengerti. Ternyata, dua hari seperginya dia, Li Ite, dari rumah Hei Hau Kian, Kok Sinong bersama Tiang Sun Tai menyambut Tiang Sun Kun Liang. Hatinya Kok Sinong telah menjadi tawar, sesudah dia mengantarkan Tiang Sun Kun Liang ke rumah Hei Hau Kian, dia lantas meninggalkan sahabatnya itu. Ketika Tiang Sun Kun Liang mendengar halnya Li Ite seorang diri pergi ke Tiang An, hatinya menjadi tidak tenteram, hingga ia mau lantas menyusul. Ia pikir, di kota Raja masih ada beberapa bekas rekannya, andai kata apalacur Li Ite kena ditawan Bu Cek Tian, ia mau berdaya menolongi. Tapi ia telah kehilangan ilmu silatnya, Hei Hau Kian tidak mengizinkan ia pergi. Masih ia memaksa. Akhirnya Hei Hau Kian kalah desak. Lantas dia menggunai dayanya yang terakhir, yalah dia membekalkan semacam obat makan kepada orang tua yang hatinya kuat itu. Casyat obat itu dapat membuat pulih tenaganya Tiang Sun Kun Liang untuk sementara waktu, tetapi kalau nanti tenaga obat sudah habis, umpama kata ia harus semibuh dalam waktu satu tahun, waktu itu mesti terlambat hingga tiga tahun. Maka ketika ia mau berangkat, Hei Hau Kian memesan wanti-wanti, jikalau bukan menghadapi musuh tangguh, jangan ia makan obat itu. Tidak lama setibanya di kota Raja, Tiang Sun Kun Liang lantas mendengar kabar tentang Li Ite. Ini terjadi lantaran siang keansiang, si calon Wiesu yang berewokan itu. Dia sebenarnya keponakan si orang tua keponakan disebabkan ayah dia adalah orang sebawahan yang dipercaya dari Kun Liang. Semasa Kaisar Tai Chong, Li Sye Bin, Tiang Sun Kun Liang menjadi Tian 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 Tian, dan ayahnya siang keansiang bekerja di bawah perintahnya. Li Ite telah memakai namanya Tio Chie Kie, kulit mukanya pun dipakaikan obat hingga menjadi bersemu kuning, tidak urung dia mendatangkan kecurigaannya siang keansiang, lalu di hari dia diharuskan mengantar calon pembunuh ke Keraton, kebetulan sekali siang keansiang bertemu sama Tiang Sun Kun Liang dan ia membicarakan tentang kecurigaannya itu mengenai dia. Tiang Sun Kun Liang lantas merasa pasti Tio Chie Kie alah Li Ite. Ia juga berkhawatir, mungkin Li Ite masuk ke Keraton untuk menghadapi bahaya, dari itu, setelah mereka berdua berdamai, siang keansiang ditugaskan turut masuk ke dalam Keraton guna membunuh ratu, untuk bersama Li Ite lari menyingkir. Telah ditetapkan, Tiang Sun Kun Liang akan menantikan di belakang gunung Lisan di luar dugaan, di belakang gunung Lisan itu, Tiang Sun Kun Liang dan dua anak Nia, Tai dan Pek, bertemu sama Oke Heng Chia dan Tok Sian Li, kedua muridnya Tian Oke To Jin, yang berada di situ menemani guru mereka. Karena musul Yahai sekali, dengan terpaksa Tiang Sun Kun Liang menelan obat bekalannya Tehokian, hingga tenaganya pulih, lalu dia menempur kedua hantu itu. Tiang Sun Tai membantui ayahnya, dia menubruk Oke Heng Chia, untuk dipeluki, karena sambil memeluk sukar menyerang, dia menyeret pun da si Tau To. Maka keduanya sama-sama terluka parah. Tok Sian Li tertikam Tiang Sun Kun Liang hingga tujuh kali, dia kabur. Ketika Li Ite jatuh itu, orang lagi bertempur mati-matian. Tiang Sun Pek yang menolongnya. Tepat di saat Tiang Sun Kun Liang membuat Tok Sian Li kabur, mereka mendengar suaranya Bu Hian Song. Mereka khawatir Bu Hian Song nanti datang bersama rombongan Wiesu, dengan terpaksa mereka menyingkir membawa Li Ite dengan kesusu, mereka meninggalkan Tiang Sun Tai, yang mereka tidak tahu masih hidup atau sudah mati. Cuma Seng Ayah itu melihat tegas anaknya kena dihajar tangan beracunnya Oke Eng Chia serta terkena juga jarumnya Tok Sian Li, jarum beracun yang lihai itu, hingga ia mau menganggap saja anaknya itu sudah mati. Selagi Tiang Sun Pek mandi air mata karena penuturannya itu, Li Ite juga berduka bukan main. Ia ingat budi besarnya Tiang Sun Kun Liang, yang membela matian padanya hingga orang kehilangan putera, anak yang akan menyambung turunan si Tiang Sun. Ia tidak yau bagaimana harus membalas budi itu. Odewi KZ 0 Tahoe. Tidak lama kemudian kereta telah sampai di kaki bukit di depan itu. Di situ mereka berhenti. Li Ite lantas menggendong Tiang Sun Kun Liang, untuk diajak mendaki bukit. Tiang Sun Pek mengikuti tanpa berkata-kata. Mereka berkhawatir jiwanya orang tua itu dapat hilang dalam sekejap. Maka hati Li Ite berat seperti ditindih gunung. Beberapa kali, di waktu berpaling, ia menyingkir dari sinar matanya si Nona, karena ia khawatir tidak dapat menjawab andai kata Nona itu menanyanya. Di lareng bukit itu ada sebuah kuil tua, yang ditempati seorang pendeta tua bersama Kak Chung Hwao Shio tukang masaknya. Pendeta itu menyambut tetamunya dengan baik, bahkan dia memberikan kamarnya ketika ia mendapat tahu ada seorang tetamunya yang sakit. Dia lantas menyuruh muridnya masak air. Manis perlayanannya. Tiang Sun Pek merebahkan ayahnya di atas pembaringan kayu. Ketika ia memegang nadi ayahnya, hatinya menjadi semakin kecil. Nadi itu makin lemah denyutannya. Li Ite menotok, membuka jalan darah yang tadi dia tutup, habis itu dia mencoba menyalurkan hawa tenaga dalamnya, guna menyambung tenaga. Selang sesaat, Tiang Sun Kun Liang membuka kedua matanya. Anak Pek, mari, ia memanggil putrinya, suaranya sangat perlahan. Kau mewakilkan aku berlutut dan mengangguk kepada Tian Hei. Nona itu menurut. Li Ite terkejut, dia menjadi bingung. Dengan tersipu-sipu dia memimpin bangun Nona itu. Sekarang aku ketinggalan hanya ini seorang anak. Perempuan, kata Tiang Sun Kun Liang pada Li Ite, suaranya serak, maka itu aku hendak menyerahkan dia untuk kau yang melihat-lihatnya. Tian Hei, sudikah kau menolongi aku bertanggung jawab untuk seumur hidup dari anakku ini? Inilah buat yang kedua kali Tiang Sun Kun Liang menyerahkan putrinya kepada Li Ite. Sekarang dia omong dengan terlebih jelas. Namanya menyerahkan untuk tolong ditilik, sebenarnya jodoh si Nona dirangkap dengan jodohnya. Hati Li Ite goncang. Ia bingung sekali. Sejenak itu bergantian di depan matanya seperti tampak bayangannya siangkan Wan Jie dan Bu Hian Song. Wan Jie si Nona yang tabiatnya paling cocok dengannya, dan Hian Song si Nona yang ia paling kagumi. Dua-dua Nona itu menyintainya, tetapi ada sekian banyak sebab di antara kedua pihak, ada keruatan yang tidak bisa diputuskan dengan gunting yang tajam. Hingga ia sudah mengambil keputusan buat hidup dalam perantauan, hidup menyendiri, sedang hatinya sudah mirip dengan kayu kering, pikirannya bagaikan arang di musim dingin. Tegasnya, ia tidak dapat mencinta lagi. Maka di luar dugaannya mimpi pun tidak ia boleh bertemu sama Tiang Sun Kun Liang dalam keadaan serupa ini, hingga di saat hampir putus jiwanya, menteri tua itu dapat menyerahkan peruntungan puterinya kepadanya. Pula, cintanya Tiang Sun Pek terhadapnya tak kalah dengan cintanya Wan Jie atau Hian Song. Yang paling suka rialah tidak dapat ia menampik permohonan dari seorang yang menantikan saat kematiannya, sedang orang tua itu pernah menolong jiwanya, untuk itu si orang tua sampai mengurbankan puteranya. Lebih lagi, orang tua itu ialah menteri yang setia kepada kerajaan kaum keluar gali. Hati Li Ite bagaikan diiris-iris dengan pisau, terima atau tolak. Tiang Sun Kun Liang mengawasinya, menanti jawaban. Tiang Sun Pek memalingkan muka, supaya tidak melihat si anak muda. Tapi Li Ite mengerti bahwa ia malu hati, dan sebenarnya sering melirik kepadanya. Sekian lama ia berdiri membisu. Akhirnya ia menjatuhkan diri di depan pembaringan, untuk berlutut dan mengangguk tiga kali, sedang dari mulutnya keluar kata-kata perlahan, P.E.P.E. tidak mencelah aku, baiklah, aku sudi, aku sudi menjadi anakmu, akan ku perlakukan adik Pek seperti adik kandungku sendiri. Tiang Sun Kun Liang menggoyang kepala, sinar matanya mencerminkan putus asa. Beratlah untuk menyaksikan keadaan orang tua itu demikian macam, selagi napasnya akan berhenti untuk selama-lamanya. Tak tega Li Ite melihat sinar matu itu. Di dalam hatinya ia berkata, apakah aku tega membuatnya meninggal dunia dengan matu, tak tertutup rapat. Hanya sedetik pemuda ini ragu-ragu, lalu ia mengambil keputusan. Tanpa menanti Tiang Sun Kun Liang berbicara pula, ia mendahului, aku hendak mengambil adik Pek sebagai adikku. Jikalau dia tidak menampik, aku juga suka andai kata dia sudi menjadi istriku. Metu Kun Liang terbuka lebar-lebar. Anak Pek, bagaimana kau tanyanya pada putrinya? Nona itu berdiam, air matanya turun deras-deras. Tapi sebentar pula, ia menyahut, aku menurut kepada ayah. Baiklah kata Kun Liang. Sekarang aku menyerahkan anak Pek kepadamu. Dia bertabiat buruk, tetapi aku harapka suka memaafkannya. Li Ite Pai Kui pula hingga, tiga kali, seraya memanggil, gahu. Kun Liang tesenyum, lalu kedua matanya, yang tadi dibuka lebar, mulai tertutup dengan perlahan-lahan. Ayah panggil Tiang Sun Pek sambil menangis. Ia mendekat, lalu merangkul ayahnya. Kamu jangan membenci Wan Jie, kata Kun Liang, sangat perlahan. Kamu berdua harus saling membantu, sampai kamu sama-sama tua. Orang tua ini menyatakan bahwa ia tidak membenci Siang Kuan Wan Jie, bahkan ia tetap menyintainya. Li Ite mendekam di dada orang. Jangan khawatir, gahu, ia berkata. Aku pasti akan memperlakukan adik Pek dengan baik. Mendengar janji itu, kedua matah, Tiang Sun Kun Liang rapat seluruhnya, wajahnya tersungging senyum, hanya setelah itu, kedua kakinya mengejang dan napasnya berhenti. Tiang Sun Pek menangis sedusnya dan tetapi tangannya menggenggam kedua tangan Li Ite rat-rat. Lama nona itu menangis, baru kemudian ia berkata dengan perlahan, untuk mengurus jenazah ayah, sekarang aku mengandal kepadamu. Kau baik sekali terhadap ayah dan aku sangat bersyukur kepadamu. Jangan begitu, Li Ite. Sekarang kita sudah menjadi orang sendiri. Dengan bergara demikian, kau seakan-akan memandang aku sebagai orang lain. Jawab Tiang Sun Pek dengan perlahan, Engko Ite, jangan kau berdusta. Aku tahu hatimu. Untuk menenangkan hati ayah, kau menentang hatimu sendiri dan menyatakan suka mengambil aku menjadi istrimu. Engko Ite, kau jangan khawatir. Aku tidak nanti menganggap kejadian ini secara sungguh-sungguh. Aku hanya minta kau tolong mengurus jenazah ayahku, setelah beres, selanjutnya aku tidak akan menyusahkan kau lagi. Li Ite juga memegang tangan si nona erat-erat. Ia merasakan tangan orang panas dan denyut nadinya tidak lurus. Ia juga melihat muka si nona merah seperti lagi sakit. Goncangan hatinya, ia berkasihan. Tanpa merasa ia merangkul tubuh orang. Katanya, adik Pek, janganlah berpikir yang tidak-tidak. Sekarang dan selanjutnya, mari kita hidup dengan saling mengandalkan. Bumi boleh hancur, langit boleh emberuk, tetapi kita berdua, kita tidak dapat berpisah lagi. Kau harus menjaga dirimu baik-baik, janganlah kau membuat arwah ayahmu di alam bakal menjadi gelisah. Itulah kata-kata yang tulus. Tiang Sun Pek menyusut air matanya, ia tidak mengucapkan apa-apa lagi. Pendeta tua dari kuil itu baik hatinya. Mengetahui tamunya meninggal karena sakitnya, ia lantas datang menjenguk, untuk menghibur dan membantu mengurus jenazah. Ia menyuruh kacungnya pergi ke kota kecil yang terdekat, membeli peti mati, bahkan tanpa diminta ia mengatur sembahyang untuk arwah Tiang Sun Kun Liang. Untuk ini ia menanyakan si dan nama orang yang telah menutup mati itu. Li Ite bersangsi untuk memberitahukannya tetapi nona Tiang Sun sudah mendahului, maka ia hanya mengangguk saja. Ia melegakan hati mengingat romansi pendeta jujur. Ia percaya, bahwa pendeta itu tidak tahu siapa mertuanya, terutama bahwa ia bekas menteri setia. Ia percaya.